teman-teman seperti biasa kita akan berburu berbagai jenis tanaman ya teman-teman ya seperti biasa kita di tempat sungai ya tempatnya sungai teman-teman dan kita akan berburunya di pantai-pantai situ ya teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut ini teman-teman nih coba lihat nih tanamannya ya tuh sangat banyak sekali jenis teman-teman ya dan ini ada ada jenis pilau ya tuh di depan ini juga ada pilau ini juga pilau teman-teman ya tuh sangat banyak teman-teman tuh ya sampai depan ya ini ada pilau Army juga teman-teman ini boleh ya ah ya pilau Army juga Hai Oke kita kita akan menyusuri daerah depan situ teman-teman ya ini tepik teman-teman jadi susah naik-naiknya ya tuh jenis sirih gading juga ada ya di depannya ya sirih gading Hai tuh sangat banyak teman-teman tuh sirih gadingnya ya di atas ya sangat banyak sekali dan ini kita di bawahnya teman-teman tuh dan itu tebing ya tuh di depan tuh ada tebing ya dan banyak sekali jenis tanaman hiasnya teman-teman ya ada hemalomena juga ya di depan tuh hemalomena juga tuh dan di atas juga teman-teman tuh ya itu juga di depan hemalomena ya tempat seram teman-teman ini ya merinding saya teman-teman tempatnya kayak gini buku kiat tuh ketingnya ya oke kita lanjut lagi teman-teman ya kita mau cari tempat lain lagi nah ini teman-teman lokasi perburuan-perburuan kita teman-teman ya kita akan mencari beberapa sampel ya khususnya di depan sana teman-teman ya dan di atas sana juga ya Oke kita lanjut teman-teman jenis kalatea juga teman-teman ya coba lihat ini daunnya ya nih kalatea ya ini jenis yang ada di Kalimantan Barat nih teman-teman ya kalatea nya kalatea nya beda teman-teman ya tuh ya Oke kita lanjut lagi teman-teman saya akan mau mencari beberapa jenis kalatea teman-teman ya Nah ini teman-teman tuh ya depan ini ya tuh ini wimbun sekali teman-teman hutannya sampai-sampai nggak kelihatan ya nah di depan ini juga ada nih kalatea nya ya Nah ini teman-teman tuh ya ini jenis kalatea Kalimantan teman-teman tuh teman-teman coba lihat ini daunnya ya nih jangan lihat batangnya ya nih kalatea Kalimantan teman-teman nih nanti kalau dia sudah besar teman-teman dia ada nampak motif-motifnya sini ya belang-belang ya teman-teman dan belangnya lurus ya lurus ke samping itu juga sebelah kirinya dan sebaliknya teman-teman ya tetap kalatea nya teman-teman sangat bagus ya dan kita akan mencari lagi jenis kalatea teman-teman ya di sekitar sini biasanya kalau ada satu atau dua tuh biasanya ada banyak teman-teman nah tuh kan tuh depan barusan tuh nah ini teman-teman ini sekalatea nya sangat mantap teman-teman ya ini juga tuh biar kita mencoba cari lagi teman-teman ini butuh kejelian teman-teman ya kalau kita mau mencari tanaman es hias di hutan ya kalau enggak teman-teman nih sarangnya kalatea ini teman-teman ya dan ini juga tuh oke kita lanjut lagi teman-teman ya nah ini teman-teman eh disini banyak sekali ya jenis kalatea dan labisia ya teman-teman ya tuh depan ya sangat banyak sekali itu labisia ya oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman sederah China juga teman-teman ya atau tutul macan nih tuh ya sangat besar sekali teman-teman ini oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman dan di atas ada kuburan teman-teman ya tuh ada kuburan ya sini kalau masyarakat udah meninggal teman-teman jadi dikuburkan disini teman-teman ya tuh lihat ya kuburan kalau di kampung saya teman-teman ya oke kita lanjut lagi teman-teman dan ada jenis ini juga teman-teman ya yang sangat unik teman-teman ini coba lihat ini ya ya ini sangat unik tersusun rapi daun-daunnya ya oke oke teman-teman kita lanjut lagi dan ada juga ini ya jenis pilo ya di depan tuh sampai depan man gelap teman-teman tanya tuh saya nggak berani masuk sana teman-teman karena terlalu gelap ya nah ini labisia teman-teman tuh ya ini jenis labisia ya dan ada juga ini teman-teman daunnya sangat cantik teman-teman nih coba lihat ini ya kita lanjut lagi Terima kasih telah menonton!